Pegi setiawan kini resmi terbebas dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Keputusan ini diumumkan Hakim Eman Sulaiman Senin, 8 Juli 2024, di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kabar kebebasan pergi disambut baik netizen, bahkan menjadi trending topik nomor satu di media sosial X. Banyak dari mereka kembali mendorong Polda Jabar untuk mencari tersangka asli dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Segera temukan tersangka yang sebenarnya, tulis seorang pengguna Twitter. Bahkan ada yang menantang kepolisian untuk menemukan tersangka sebenarnya secepatnya. Pegi setiawan resmi bebas dari status tersangka, netizen desak polisi cari pembunuh Vina yang asli mampukah, tulis Heraloabs di media sosial X. Ada juga netizen yang pesimis akan sulitnya menemukan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Sampai ada juga yang mengatakan jika kepolisian tidak bisa menemukannya, jangan sampai netizen yang bergerak. Sebelumnya kasus Vina Cirebon ini kembali mencuat setelah film, Vina, sebelum tujuh hari, tayang di bioskop. Warganet mendesak pihak kepolisian untuk kembali membuka kasus ini dan mencari siapa tersangka yang sebenarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!